Hingga Senin waktu setempat, korban luka dari warga sipil terus berdatangan di rumah sakit. Dalam video terbaru dari Reuters, puluhan korban luka dibawa ke rumah sakit Al-Aqsa setelah Camp Al-Maghazi menjadi sastaran agresi militer Israel. Menurut jurubicara rumah sakit, lebih dari 50 orang tewas dan 70 orang terluka. Ditambahkan sejumlah orang juga masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan, banyak diantaranya adalah anak-anak. Situasi di rumah sakit ini semakin memburuk karena jumlah ambulans untuk meevakuasi para korban kurang. Warga Gaza yang mengungsi di kem Jebalia panik saat menghadapi serangan bom asap. Pada minggu, para pengungsi mengatakan Israel sengaja menggunakan bom asap agar mereka keluar dari tempat perlindungan di Jabalia. Tidak dijelaskan apakah ada korban luka dalam serangan ini. Namun, tank-tank Israel pada Senin terpantau terus merangsek masuk ke barat untuk melanjutkan serangan yang diklaim untuk melawan Hamas di sekitar Khan Yunis yang merupakan kota utama jalur Gaza bagian selatan. Berdasarkan informasi dari otoritas kesehatan di Gaza, sekitar 18.000 orang tewas dan lebih dari 49.000 terluka akibat serangan Israel di Gaza.